Berikut ranking BWF terbaru setelah perhelatan Olimpia de Paris 2024, update terakhir 5 Agustus 2024. Di sektor Tunggal Putra, Shiuki, wakil Cina, masih menempati peringkat pertama dengan raihan poin sebanyak 102.415 poin. Disusul oleh Victor Axelsen, wakil Denmark di peringkat kedua, Anders Antonsen, wakil Denmark di peringkat tiga, Kun Lafut Fititsaren, wakil Thailand di peringkat empat, Jonathan Christie, wakil Indonesia di peringkat lima, Li Zijia, wakil Malaysia di peringkat enam, Li Xifeng, wakil China di peringkat tujuh, Kodai Narauka, wakil Jepang di peringkat kedelapan, Antoni Sinisuka Ginting, wakil Indonesia di peringkat kesembilan, serta Chow Tin Chen, wakil Chinese Taipei di peringkat kesepuluh. Berikut ranking BWF terbaru dari urutan 11 ke 20 di sektor Tunggal Putra selengkapnya. Sementara Tunggal Putra Indonesia lainnya, Jiko Aura Dewi Wardoyo menempati peringkat ke-33, Alwi Farhan di peringkat 55, Cesar Hiren Rostavito di peringkat ke-77, Johannes Saud Marcelino di peringkat 84, serta Ihsan Leonardo Imanel Rumbay di peringkat ke-89. Sementara ranking BWF di sektor Tunggal Putri, An Seyong, wakil Korea, masih menempati peringkat pertama dengan raihan poin sebanyak 115.917 poin. Disusul oleh Chen Yufei, wakil China di peringkat 2, Carolina Marin, wakil Spanyol di peringkat 3, Tai Zuying, wakil Chinese Taipei di peringkat 4, Akane Yamaguchi, wakil Jepang di peringkat 5, Wang Ziyi, wakil China di peringkat 6, Ibin Jio, wakil China di peringkat 7, Gregoria Mariska Tunjung, wakil Indonesia di peringkat ke-8, Han Yu, wakil China di peringkat ke-9, serta Aya Ohori, wakil Jepang di peringkat ke-10. Berikut ranking BWF terbaru di sektor Tunggal Putri, dari urutan 11 ke-20, selengkapnya. Sementara ranking BWF Tunggal Putri Indonesia lainnya, Esther Nurumi Triwardoyo menempati peringkat ke-23, Putri Kusumawardhani di peringkat ke-34, Komanghayu Cahyadewi di peringkat ke-40, serta Ruzana di peringkat ke-90. Di sektor Ganda Putra, Lian Wekeng dan Wan Chang, wakil China, masih menempati peringkat pertama dengan rehan poin sebanyak 107.798 poin. Disusul oleh wakil Denmark Kim Astrup dan Anders Karupra Smusen di peringkat ke-2, Aron Chia dan Soh Huyik, wakil Malaysia di peringkat ke-3, Kan Minyuk dan Seo Senjai, wakil Korea di peringkat ke-4, Satwik Sayrat, Serangki Redi dan Cerak Shetty, wakil India di peringkat ke-5, Bajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, wakil Indonesia di peringkat ke-6, Hei Jiting dan Ren Xianyu, wakil China di peringkat ke-7, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, wakil Jepang di peringkat ke-8, Li Yang dan Wang Chilin, wakil Chinese Taipei di peringkat ke-9, serta Li Yuchen dan Oswanyi, wakil China di peringkat ke-10. Berikut ranking BWF terbaru di sektor Ganda Putra dari urutan 11 ke-20 selengkapnya. Berikut ranking BWF Ganda Putra Indonesia lainnya, Sabar Karyaman Gutama dan Moresa Pahlevis Fahani menempati peringkat ke-23, Ramat Hidayat dan Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan menempati peringkat ke-74. Sementara ranking BWF di sektor Ganda Putri, Cengkinchen dan Jai Ivan, wakil China, masih menempati peringkat pertama, dengan raihan poin sebanyak 118.706 poin. Disusul oleh wakil Korea, Baik Hana dan Li Sohi di peringkat ke-2, Liu Shenshu dan Tan Ning, wakil China di peringkat ke-3, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, wakil Jepang di peringkat ke-4, Zansuk Sian dan Zheng Yu, wakil China di peringkat ke-5, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, wakil Jepang di peringkat ke-6, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi, wakil Jepang di peringkat ke-7, Apriani Rahayu dan Siti Fadiah Silva Ramadanti, wakil Indonesia di peringkat ke-8, Jongkol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prajogjai, wakil Thailand di peringkat ke-9, serta Kim Soeyong dan Kong Hyong, wakil Korea di peringkat ke-10. Berikut ranking BWF terbaru Ganda Putri dari urutan 11 ke-20 selengkapnya. Berikut ranking BWF Ganda Putri Indonesia lainnya. Melisa Triaspus Pitasari dan Rahel Alesharos menempati peringkat ke-37, Yesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum di peringkat ke-42, serta Ridia Aulia Fatasya dan Keli Larisa di peringkat ke-82. Sementara ranking BWF di sektor ganda campuran, di urutan pertama masih ditempati oleh Jang Siwe dan Hwang Ya Xiong, wakil China, dengan rehan poin sebanyak 112.250 poin. Disusul oleh Sio Senjai dan Che Yujung, wakil Korea di peringkat ke-2, Pen Yang Zi dan Wan Domping, wakil China di peringkat ke-3, Jan Zembang dan Weyaksin, wakil China di peringkat ke-4, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, wakil Jepang di peringkat ke-5, Kim Bonho dan Jiong Na Eun, wakil Korea di peringkat ke-6, De Capol, Pafara Nukroh dan Sapsiri, Tera-Tera Chai, wakil Thailand di peringkat ke-7, Tan Chung Men dan Sin Suet, wakil Hong Kong di peringkat ke-8, Jen Tanji dan Toh Ewi, wakil Malaysia di peringkat ke-9, serta Ye Hongwi dan Lee Chia Sin, wakil Chinese Taipei di peringkat ke-10. Berikut ranking BWF ganda campuran dari urutan 11 ke-20 selengkapnya. Berikut ranking BWF ganda campuran Indonesia lainnya. Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa menempati peringkat ke-44, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata di peringkat ke-54, Feral Yustin Mulya dan Priscila Venus El Sadai menempati peringkat ke-86. Feral Yustin Mulya dan Priscila Venus El Sadai menempati peringkat ke-56. Feral Yustin Mulya dan Priscila Venus El Sadai menempati peringkat ke-56. Feral Yustin Mulya dan Priscila Venus El Sadai menempati peringkat ke-55. Jafar Hidayatullah dan Priscila Venus El Sadai menempati peringkat ke- bottle yutite